Intro Samijum, Samijum Matamu Tuhan, begitu dingin dan gejam Pisau baja yang mengorak noda dari dada Dari tapak tanganmu, angin nafas neraka Menderah hatiku, berkuri lepas dari rongga Bulan jingga, telaga kemudan jingga Hentikan Samijum, hentikan ya Tuhan Samijum 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 Sampai jumpa Selamat menikmati. 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 My parents have a lot of money, and you too. Clockmother was very sad that she shouted, God will destroy your properties. I don't want to see you. You are a rebellious son. I'm sorry having a son like you. Suddenly, a thunderstorm descended. Club ship was tossed and sank. Club shouted, Mom, Dad, forgive me. Help me, please. But, all people in the ship were dead. Well, audience, what can we learn from the story? Do you know? Do you know? From the story, we can learn that we must not ignore our parents in any condition. Thank you. Bersama kamu, bersamaan, dan bertawar, saling menyayangi, hingga timbul percikan masalah kecil yang menjadi bumbu tersendiri waktu itu. Memang benar kata banyak orang. Katanya, masa-masa ASMA adalah masa yang paling indah. Mulai bertemu dengan banyak teman baru, guru-guru yang terkadang lucu pembawaannya, sampai pada sebuah masa cinta. Namun, kisah pertemanan semasa ASMA yang menurutku paling berarti. Terima kasih telah menonton! Walau kita kan terpisah. Bukankah hati kita telah lama menyatu, jantari kisah bersahabat tadi lahir, Hei, 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 guru datang! Bangun! Selamat pagi, Ibu! Selamat pagi, Ibu! Selamat pagi juga, Nana. Selamat pagi, Ibu. Karena hari ini saya ada kepentingan dengan Bapak Kepala Sekolah. Untuk hari ini, maaf saya tidak bisa mengajar. Hari ini ku gembira, melangkah di udara, papas membawa berita dari yang ku dampar. Yes, nanti kita ke kantin, selfie-selfie, lihat drama. Ide ini betul juga. Bro, Bu, kok gak bisa mengajar kami, Bu? Sudahlah, kalian jangan ribut. Ada tugas untuk kalian. Kerjakan buku PR Matematika Latihan 1, 2, dan 3 bab transformasi geometri yang A dan B beserta caranya dikumpulkan hari ini juga. Sudahlah, tidak usah mengeluh. Untuk Ketua Kelas, nanti tolong ya, tugasnya dikumpulkan di meja saya. Hai, Mik. Boleh duduk sini enggak? Boleh kok, duduk aja. Saat bahan luar ku Duduk berdua denganmu Hanyalah bersamamu Mungkin aku Terlanjut Tak sanggup jauh dari dirimu Ku ingin engkau selalu Tuk jadi milikku Ku ingin engkau mampu Ku ingin engkau selalu Bisa temani diriku Sampai akhir hayatmu Meskipun itu hanya terucap Dari mulutmu Dari dirimu Yang terlanjut mampu Bahagiakan aku Hingga ujung waktuku Selalu Mik, ini aku ada yang enggak paham Tolong ajarin ya Maaf aku ganggu Aku memang payah soalnya Kalau di pelajaran ini Enggak siapapun yang payah di dunia ini Semua orang itu kayak matahari Tapi kalau di kamu Mungkin kasusnya ada semacam Awan nimbo seratus yang hitam Dan menghalangi sinarnya Makasih ya Mik Eh, lihat deh Mik sama Fandi Aku enggak suka ya Kalau mereka deket-deket gitu Kan Fandi cuma buat aku Hello Yakin Fandi mau sama kamu Haha, pede banget sih kamu Hel Ya pedelah Hel lah gitu Siapa yang enggak bakal nalang Hel Si cantiknya Jawa Timur Nasional Dunia dan akhirat gitu Lagian ngapain juga mereka belajar Nantinya juga bakalan lulus Lebih enak dan dan tau Bener juga sih Fandi juga sih sok pintar Padahal dia kan juga payah dalam pelajaran Sama, gue juga enggak suka Sok banget sih si Fandi Bercuma Fandi belajar Nantinya juga gue yang bakal paling pintar Apa lo nangtang gue? Sudahlah Pan Gak usah mendengarkan mereka Kita lanjut aja mengerjakan tugas Aku berjanji akan mengalahkan badar dalam segala hal Aku berjanji akan belajar dengan sungguh-sungguh Dan sesingkat-singkatnya Jawa Timur 17 Januari 2017 Atas nama diriku pribadi Fandi Kita lihat aja nanti Terima kasih Hari ini para bapak dan ibu guru sedang mengadakan rapat dan membahas tentang kebijakan baru dari pemerintah Hari ini kita rapat tentang ujian nasional Menangkapi keputusan Menteri Pendidikan nomor 13 tahun 2017 tentang ujian nasional Bahwa pemata pelajaran yang semulanya 6 MAPEL menjadi 4 MAPEL Yaitu Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan salah satu pelajaran peminatan Dan juga bahwa kota SNMPTN telah turun menjadi 50% Untuk melihat kesiapan siswa dan siswi, sekolah akan mengadakan triot ujian nasional Triot akan dilaksanakan besok jam 10 Saya harap bapak dan ibu guru segera menginformasikan kepada siswi kelas 12 Setia, bapak saya diri Iya Pak, siap Lagi gak ada jam ya Pak Najin Iya, ada apa bisa Aduh, pelan-pelan dong Pak Pertemuan yang kuimpikan Ini jadi kenyataan Pertemuan yang kudambakan Ternyata bukan hayanya Sampai karena perisahan Ini telah terobati Bahagiaan yang hilang Ini kembali hilang Bangun Selamat pagi Bapak Selamat pagi Bapak Selamat pagi anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya akan memberi pengolahan Bahwa UN tahun ini Ini ada 4 pelajaran saja Yaitu Bahasa Indonesia Matematika Bahasa Inggris Dan satu Kapal pilihan sesuai jurusan Yeay Maaf Saya belum selesai Dan satu lagi pengumuman Bahwa ujian sekolah Atau USEK Sekarang mata pelajaran yang diujikan Dikurangi menjadi 6 mapel saja Tapi Usia sekolah kali ini Disingkatkan Hukumnya dari USPN Atau usia sekolah Bertarah Nasional Belum kita menghadapi Jari Kisimuah Saya mengajarkan Triod Apa? Sudah anak-anak Saya tinggal dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara Setanah air Biarsifis Mari kita tingkatkan Semangat belajar kita Sampai titik Dili tertinggi Kita tidak boleh lemah Karena kita Adalah manusia Ingat Saudaraku Tujuan kita Adalah untuk Sukses bersama-sama Merdeka 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 Ayo teman-teman Kita belajar bersama Ayo Mik Ayo aku ikut Ayo 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 Kita juga ikutan Bodo amat kak sama mereka Gue kan udah paling pintar Ngapain belajar bareng mereka Ini gimana sih caranya Ini gini caranya Waktu mengerjakan sudah habis Silahkan meninggalkan ruangan LCK biar di meja Biar saya yang ngambil nanti Oke anak-anak Hasil tes tri-out Ujian nasional Sudah di tangan ibu Saya akan membacakan hasilnya Saya sebutkan dari Nilai yang paling tertinggi ya Yang pertama Fandi Kedua Mikkel Ketiga Rizka Keempat Rizki Kelima Dela Dan yang terakhir Badar Untuk Rohman dan Fahragi Maaf ya Hasil tri-out kalian Tidak bisa keluar Karena Data yang kalian isikan Itu salah Apaan sih lo Itu karena lo sering Nge-remen orang Makanya Mulai sekarang Kupa sifat lo yang itu Kita disini tuh Buat sukses bareng-bareng Bukan cuma mikirin diri sendiri Teman-teman Gue minta maaf ya Selama ini gue egois Terutama sama lo Fandi Maaf ya Selama ini Selalu nge-remenin lo Nah Mulai sekarang Kita semua berteman Tak mudah Untuk kita Hadapi Perbedaan yang berarti Tak mudah Untuk kita Lewati Lintas Silih berganti Engkau masih berdiri Kita masih disini Tunjukkan pada dunia Hati sahabat Engkau teman sehati Kita teman sejati Hadapi lah dunia Genggam tanganku Kisah ini berganti Satu koretan aja Bisa jadi sebuah korekannya Hari ini Hari yang kau tunggu Bertambah satu tahun Usiamu Bahagia lah Kamu Mudah-mudahan Diberi umur Panjang Sehat selama-lamanya Saya ucapkan selamat ulang tahun Untuk SMA Satu Pari Yang kelima puluh tahun Dan untuk Wali kelas kami tercintai Ibu Lady Semoga dengan bertambahnya umur ini Kita menjadi lebih baik lagi Yang telah berlalu Yang buruk Bisa jadi lebih baik Dan yang baik bisa lebih ditingkatkan Amin Tiup lilinya Tiup lilinya Tiup lilinya Sekarang juga Sekarang juga Sekarang juga Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Gue disini Ya Alhamdulillah menang Stand up juara dua ya Dari kelas 11 Ipa 5 Gimana suaranya 11, Ipa 5 Oke Bentar kak bentar Bentar Oke Gue disini sekolah di Semangsa Gue anak baru disini Nama gue Laskar Gue asli kediri Meskipun pindahan kemarin Lupakan Dalam acara ulang tahun Ke 50 Semangsa Yang bertajub dengan G Mayor Berarti Ini kan masuk dalam hal kesenian Pendidikan seni kan Gue tuh bingung sama pendidikan seni sekarang Kenapa Pendidikan seni sekarang itu aneh-aneh Berai Contoh aja Air aja sekarang Bisa jadiin seni loh Bener Oke yang kedua Pendidikan seni yang paling gue Gak suka itu Waktu seni menggambar Kenapa Pendidikan seni menggambar itu Aneh menurut gue Di seni menggambar itu Satu coretan aja Bisa jadi sebuah maha karya Masterpiece ini Gue tuh pernah waktu SMP mau menggambar ya Disuruh menggambar Gunga kalau masalah Gue sudah detail Weh Sama temen gue dicoret Lul Brai yang bener loh brai Ya sorry Setelah itu ada guru yang lewat Ini gambar siapa ini Gambar saya pak Coba lihat Bagus ini Ini kalau dijual 4 miliar ini Padahal itu sebuah coretan kecil Bayangin Terus masuk ke pendidikan matematika Gue meskipun anak IPA Gue itu paling gak suka sama pendidikan matematika Kenapa Bayangin kalau matematika itu merajalela Sampai kemana-mana Contoh Ke dalam hal sepak bola Kalian tau nomor punggung yang di belakang Yang nomor angka punggung 4 8 11 gitu Itu kalau dimasukin materi matematika Itu aneh banget Kasian komentatornya Contoh Ya pertandingan dimulai Santoso dengan nomor punggung 2 Tambah 2 sama dengan 4 Diumpah kepada Ismail Dengan nomor punggung 5 kali 2 sama dengan 10 Ya terjadi pelanggaran oleh 5 akar 2 Bayangin 5 akar 2 brai Melakukan pelanggaran Terus Nah tendangan bebas akan dilakukan Oke oke makasih Nah tendangan bebas akan dilakukan oleh 5 tambah 2 Ditambah 3 kali 10 Dibagi 5 tambah 2 Kelamaan cuy Ya hasilnya berapa bung 20 Menurut saya 21 bung 20 21 Ya mari kita hitung lagi Kapan Penaltinya coy Mana ini suaranya Oke oke Materi yang kedua Sekarang kita sekolah di SMA 1 pari Kalau gue Dengar-dengar ya Ada orang yang ngomong anak semansa itu males semua Gue yang pertama ngomong anak semansa gak males Sekarang pikir gini Contoh guru Masuk ke kelas Guru duduk Diktein Siswa yang suruh nulis Gurunya diem Siapa yang males Terus yang kedua Gurunya dateng Duduk di kelas Terus siswanya disuruh Maju ke depan Ngerjain soal Gurunya diem Siapa yang males Terus yang ketiga Gue sekarang duduk-duduk disini Guru-gurunya Oh eh sorry Gue sekarang berdiri disini Guru-gurunya cuma duduk-duduk Lihat gue Siapa yang males Maaf ya bu Oke Ngomongin pendidikan seni tadi ya Pendidikan seni itu gak lepas dari seni musik Musik pasti akan menciptakan lagu Lagu itu pasti akan dipakai oleh Sebuah group band Kalian tau gak Group band Vokalis group band apa Yang kepalanya itu Keras banget Ya Vokalis vokalis apa Yang kepalanya keras banget Gak ada yang mau jawab Gak ada yang mau jawab Vokalisnya setiap band itu loh Kepalanya keras banget men Cari Van Toffo Ini mana suaranya semua ini Yang mana tepuk tangannya untuk kita semua yuk Terus Terus Anak SMA itu identik dengan hal-hal yang romantis ya gak Romantis berarti berhubungan dengan hal yang Apa ya pacaran Disini pasti kita pernah Telepon-teleponan sama pacar kita kan Gue tuh mau cerita ya SMP dulu tuh Gue punya pacar ya Dia tuh dingin banget men Namanya Tika Setiap Ada orang yang tanya Maskar Kamu mau kemana Nganterin Tika Kamu kok menggigil Iya dingin Kan antar Tika Antar Tika yang dingin Terus yang kedua Waktu SMP itu ya Kalau kalian yang udah punya pacar itu jangan bangga Banggalah kalau kalian jadi jomblo Kenapa Jomblo itu bebas men Sekarang kalau lo punya pacar Semua indera penglihatan loh Pendengar Indera pendengaran loh Itu dimiliki sama pacar loh Gue pernah Waktu SMP Telepon-teleponan sama pacar gue Waktu malam itu ya Sayang aku mau tidur Besok ada PR ini aku belum ngerjain Besok sekolah nih Ada upacara Bentar sayang Aku ini kangen sama kamu Udah seharian Nggak dengerin kamu nafas Men Pacaran dengerin orang nafas Kurang ya Stand apa-apa ini Turunkan Oke 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 Itu sekian dari saya Salam Garpu Sompai Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami sama perjalanan larut Menembus kamu Punya mau curbaran Terima kasih 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 Ananda Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Atas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih